Intro Berlokasi di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat, Selasa 6 Juni 2023, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia tanda tangani nota kesepahaman dengan PT Reksa Nusa Praja. Acara dihadiri oleh Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Paul Ibn Sohendra, jajaran BNPT, dan Direktur Utama PT RNP beserta jajaran. Kerjasama ini terkait pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia di berbagai perusahaan agar terhindar dari paparan paham radikalisme dan terorisme. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT RI, Irjen Paul Ibn Sohendra, sampaikan perusahaan harus selalu waspada karena ideologi radikal intoleran dapat dengan mudah masuk. Sementara itu, Direktur PT Utama PT RNP Taufik Alimi menjelaskan adanya keresahan pada sejumlah perusahaan akan ancaman paparan radikalisme dan terorisme yang menargetkan karyawan swasta. Untuk itu, dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat peran setiap unsur negara termasuk pihak swasta agar senantiasa menjaga semangat bela negara dan membentuk kekuatan bersama melawan ideologi radikalisme dan terorisme. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.